Dalil-dalil permohon tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang didalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan. Semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo Gibran. Yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran yaitu sebanyak 96.214.691 suara atau setara dengan 58,58 persen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pihak memohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada mahkamah konstitusi. Karena hal tersebut menjadi kewenangan bawas lu. Hanya ada satu kewenangan mahkamah konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden. Yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih. Kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal 475 ayat 2 undang-undang pemilu. Bagian berikutnya yang mulia kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang didalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data bawah selu sebagai berikut. Kami izin hanya membacakan mungkin dua saja yang mulia. Total ada 36 laporan. Ya silahkan. Yang pertama laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua ada lagi laporan terhadap cawapres paslon 01 di Smesko Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D undang-undang pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu dua dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.